Pemirsa dan teman-teman Metro TV, memang benar aparat keamanan di New York telah menangkap seorang tersangka pelaku percobaan peledakan bom mobil di Times Square. Tersangka Faisal Shahzad adalah warga negara Amerika keturunan Pakistan. Ia ditahan saat berada dalam pesawat Emirates dengan tujuan Dubai. Dan penangkapan dilakukan setelah melalui serangkaian penyidikan dan pelacakan intensif terhadap kepemilikan mobil dan juga bahan peledak yang digunakan. Polisi menahan Faisal Shahzad, 30 tahun, yang mencoba lari ke Dubai melalui bandara JFK Senin malam. Menurut sumber, FBI sudah mengikuti Faisal sebelum ditahan, tapi mereka sempat kehilangan jejak. Melalui pelacakan mobil, Faisal diketahui berada di bandara JFK dan sudah masuk ke pesawat. Namun keberangkatannya masih bisa dicegah. Aparat mengatakan penangkapan Shahzad berkat banyaknya bukti penting dari mobilnya dan dari bahan bom yang gagal meledak. Menurut pihak berwenang, Shahzad membeli mobil Nissan Pathfinder melalui internet sekitar seminggu sebelumnya. Penjual mobil menyatakan pada polisi, pembelinya berwajah Arab atau Latin dan membayar tunai seharga 1.300 dolar. Pihak FBI melacak namanya dari situs itu. Terakhir, Faisal tinggal di kota Bridgeport, Connecticut dan para penyidik masih terus menyisir apartemen ini. Hari Selasa, tersangka Faisal Shahzad dikenai tuntutan melakukan tindak terorisme dan percobaan penggunaan senjata pemusnah masal. Menurut Jaksa Agung Amerika, Faisal telah mengakui mendapat pelatihan menggunakan bahan peledak di Pakistan. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.